Perhatian atas tindakan kekerasan terhadap wartawan sepanjang aksi unjuk rasa menolak rancangan KUHP disuarakan sejumlah wartawan di Jakarta. Sejumlah wartawan menggelar teaterikal yang menggambarkan pembungkaman kebebasan pers. Para jurnalis mendesak Kapolri segera mengusut oknum polisian pelaku pengeroyokan dan perampasan alat kerja. Seperti inilah aksi teaterikal yang digelar di depan Istana Merdeka Jakarta pada Kamis malam. Sejumlah wartawan menggelar teaterikal kekerasan yang dialami pekerja media oleh oknum polisian pada saat melakukan peliputan. Dengan tubuh terkapar tak berdaya, korban mendapatkan pelakuan kasar oleh petugas. Aksi spontanitas wartawan yang tergabung dalam jurnalis hitam Jakarta ini berpakan bentuk keprihatinan atas tindakan kekerasan yang terjadi sepanjang gelombang aksi unjuk rasa menolak RKUHP. Selain di depan gedung DPR, aksi kekerasan wartawan juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Seperti Makassar, Palembang, dan Jayapura, Papua. Nah ini merupakan citra buruk ya bagi kepolisian. Yang kita khawatirkan adalah akan menjadi budaya yang bisa membawa keburukan juga bagi institusi Polri. Karena yang mereka lakukan, mereka adalah penegak undang-undang, sementara profesi kita adalah yang dirindungi undang-undang. Jika mereka melakukan hal demikian, terus-menerus, maka akan diadopsi dengan pihak-pihak lainnya termasuk masyarakat luas. Sebagai bentuk keseriusan para jurnalis, rencananya dalam waktu dekat. Mereka akan mendatangi Mabes Polri untuk bertemu langsung dengan Kapoli, guna menyampaikan tuntutan. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.